Pembangkakan jumlah pengurus Panitia ASEAN Games 2018, Inas Gok, dari 230 menjadi 500 orang mendapat sorotan dari anggota Komisi 10 DPR, Yayuk Basuki. Menurut Yayuk, Inas Gok seharusnya mampu sejalan dengan program pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran. Mantang atlet tenis ini meminta depan pengarah ASEAN Games, Yusuf Kala, mengevaluasi kepanitian ASEAN Games 2018 untuk menghindari kegagalan di ajang multi-event per tahunan ini. Tolong coba direvisi lagi, betul-betul sesuai fungsinya deh, yang direkrut, ini fungsinya di mana, di mana, itu sesuai fungsinya. Satu. Kedua, ini baru awal, mulai kepanitiaan. Kok sudah begitu bengkaknya? Bagaimana nanti di akhir, di akhir kita akan membutuhkan banyak SDM, terutama banyak dari volunteer. Wakili Komisi 10 DPR RI yang membawa bidang olahraga, Yayuk menghimbau Inas Gok untuk merangkul mantan atlet yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang olahraga masuk ke dalam kemanitiaan.